Kita semua terlahir untuk bermimpi dan melampaui batasan. Ada kalanya kita berdiri di tepi jurang ketidakpastian, seperti toko-toko dalam film Interstellar, di mana ruang dan waktu tampak tak lagi relevan, dan pilihan hidup seolah terkompresi dalam satu momen penting. Kehidupan ini, meski tidak se-ekstrim melintasi lubang cacing, seringkali memberikan kita tantangan yang terasa seperti perjalanan ke galaksi lain. Seperti Cooper, kita semua punya rasa penasaran yang membara, dorongan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Ketika kita merasa dunia mengecil, tugas kita bukan untuk mundur, melainkan untuk berani melangkah lebih maju. Kehidupan tidak hanya tentang rutinitas harian, pekerjaan, atau pencapaian jangka pendek. Kita ini adalah pengelana, pencari makna, dan kadang-kadang kita lupa bahwa tujuan terbesar kita adalah menjelajahi batas-batas imajinasi dan kemampuan kita sendiri. Apa yang tampak mustahil hari ini bisa jadi kenyataan besok, dan sama seperti di Interstellar, di mana gravitasi menjadi metafora tentang bagaimana kita sering terjebak oleh keterbatasan. Gravitasi keluarga, pekerjaan, atau ekspektasi masyarakat, kita harus mencari cara untuk melepaskan diri dari hal-hal yang menarik kita ke bawah. Inilah momen untuk menantang diri kita dan bertanya, apa yang ada di balik batas ini? Apa yang menunggu di luar zona nyaman? Kamu, ya kamu, seperti Cooper, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar hidup di satu tempat, di satu waktu. Kamu diciptakan untuk berkembang, melintasi dimensi yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Perjalanan kita di dunia ini mungkin tidak sepanjang perjalanan antar bintang, tapi tantangan yang kita hadapi seringkali terasa seberat tarikan gravitasi sebuah lubang hitam. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi penuntun kita di tengah kegelapan. Cinta, harapan, dan tekad. Seperti pesan film ini, cinta adalah satu-satunya hal yang bisa melampui ruang dan waktu. Cinta terhadap apa yang kita lakukan, terhadap mimpi kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah yang membuat kita terus maju. Bahkan ketika jalan di depan tampak buram, ketika angin kehidupan tampak melawan, kita harus tetap ingat bahwa di balik awan gelap, selalu ada bintang yang berkilau. Jika saat ini kamu merasa lelah, ingatlah, perjalanan antar bintang tidak pernah mudah. Akan ada momen di mana kamu merasa seperti jatuh ke dalam lubang hitam, tersedot oleh kesulitan dan rasa putus asa. Namun seperti Cooper yang melintasi ruang dimensi untuk menemukan jawabannya. Kamu juga akan menemukan caramu. Dan di tengah perjuangan itu, jangan pernah lupa satu hal penting. Kita hidup untuk bertumbuh, berkembang, dan mengatasi keterbatasan yang ada di depan kita. Seperti galaksi yang terus meluas, begitu pula potensimu. Di tengah kegelapan luar angkasa, bintang-bintang lahir, di tengah tantangan dan rintangan, dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana akan muncul. Ingatlah, di setiap akhir gelap malam, selalu ada fajar yang menunggu di Cakrawala. Bukan tentang seberapa jauh kita bisa melangkah, tapi tentang keberanian kita untuk memulai langkah pertama menuju ketidakpastian. Beranilah mengambil resiko, karena siapa tahu, bintang berikutnya yang akan kamu temukan adalah dirimu sendiri. Di setiap langkah yang kita ambil dalam hidup, selalu ada tarikan antara harapan dan kenyataan. Antara apa yang kita impikan dan apa yang kita hadapi. Seperti Cooper dan timnya yang melintasi galaksi, kita seringkali menemukan diri kita di tengah badai. Bertanya-tanya, apakah keputusan kita benar? Apakah arah yang kita ambil adalah arah yang tepat? Tapi satu hal yang perlu kita ingat, dalam setiap perjalanan, keraguan adalah bagian dari proses. Ketika Cooper memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya, itu bukan keputusan yang mudah. Dia harus memilih antara tinggal dan melihat dunia perlahan-lahan hancur, atau pergi mencari jawaban yang mungkin bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam kehidupan nyata, kita mungkin tidak dihadapkan pada pilihan seberat itu. Tetapi kita semua menghadapi momen-momen di mana kita harus memutuskan apakah kita akan bermain aman atau mengambil resiko demi sesuatu yang lebih besar. Dan inilah yang perlu kita pelajari dari Interstellar. Terkadang, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Terlalu mudah untuk terjebak dalam kenyamanan, dalam rutinitas, dalam rasa aman yang semu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang baru jika kita tidak pernah berani melangkah keluar dari batasan yang kita ciptakan sendiri? Ketika kamu menghadapi ketidakpastian, ingatlah bahwa kamu bukan hanya sedang berjalan menuju sesuatu yang belum diketahui. Kamu juga sedang membentuk masa depanmu sendiri. Dunia ini tidak statis, dan begitu pula kamu. Setiap keputusan, setiap langkah, membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya. Lihatlah bagaimana Cooper dan timnya berhadapan dengan waktu. Di planet Miller, di mana satu jam setara dengan tujuh tahun di bumi, mereka dihadapkan pada tekanan waktu yang luar biasa. Kita juga dalam kehidupan ini sering merasa seperti waktu adalah musuh terbesar kita. Ada deadline, ada target yang harus dicapai, ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan Cooper adalah bahwa waktu bukanlah batasan yang tak bisa diatasi. Waktu adalah sesuatu yang bisa kita kelola, sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jangan pernah merasa bahwa kamu terlambat untuk mengejar mimpimu. Waktu mungkin berjalan, tapi semangat dan tekanmu selalu bisa membawamu melampaui keterbatasan itu. Apakah kamu berusia 20, 30, 40, atau lebih? Selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Untuk berani melangkah keluar dari rutinitas dan mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan. Seperti perjalanan antar bintang yang penuh resiko, kehidupan ini juga tentang menemukan jawaban di tengah ketidakpastian. Kadang-kadang kita merasa seperti tersesat di ruang yang luas dan gelap, tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua jawaban datang dalam sekejap. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk menyelami diri sendiri, untuk mendengarkan hati kita, dan untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ingat saat kuperut terperangkap di dalam terserat, sebuah ruang dimensi kelima di mana ia bisa melihat dan berinteraksi dengan momen-momen dari masa lalunya, itu adalah simbol yang kuat tentang bagaimana kita seringkali terjebak oleh masa lalu kita, oleh keputusan yang pernah kita buat, oleh kegagalan atau kesalahan yang pernah terjadi. Tapi yang perlu kita ingat adalah, bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa belajar darinya. Seperti kuper yang menggunakan masa lalunya untuk memberikan pesan kepada putrinya Moll, kita juga bisa menggunakan pelajaran dari masa lalu untuk membentuk masa depan kita. Setiap dari kita membawa lubang hitam pribadi, rasa takut, keraguan, atau penyesalan yang bisa saja menarik kita mundur. Namun seperti kuper yang berhasil keluar dari lubang hitam itu dan menyampaikan pesan penting untuk menyelamatkan bumi, kita juga bisa keluar dari kegelapan kita sendiri jika kita memiliki tekad yang kuat. Jangan biarkan masa lalu menghisap energimu, alihkan kekuatan itu untuk mendorongmu maju. Dan berbicara tentang cinta, di interstellar cinta menjadi salah satu tema yang paling kuat. Bukan hanya cinta antara seorang ayah dan anak, tetapi cinta yang melampaui ruang dan waktu. Itu adalah pengingat bahwa meskipun kita menghadapi tantangan terbesar, cinta adalah kekuatan yang bisa membawa kita kembali ke rumah, atau bahkan membuat kita bertahan ketika semua tampak hilang harapan. Cinta bukan hanya perasaan, tapi juga kekuatan yang dapat menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal luar biasa. Cinta terhadap mimpi kita, cinta terhadap orang-orang yang kita sayangi, cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Itulah yang pada akhirnya akan menentukan kemana kita akan pergi. Ketika kamu merasa kehilangan arah, ketika gravitasi kehidupan menarikmu ke bawah, ingatlah bahwa cinta adalah bahan bakar yang bisa menyalakan kembali semangatmu untuk terus maju. Kehidupan tidak pernah mudah, dan perjalanan yang kamu jalani mungkin penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Adakalanya kamu akan merasa seperti kehilangan kendali, seperti kuper yang berjuang melawan waktu dan ruang. Tapi apa yang membuat kita terus maju adalah keyakinan bahwa di ujung sana ada cahaya. Di luar batasan yang kita rasakan ada peluang untuk sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat keimpianmu. Tidak masalah seberapa banyak kesulitan yang kamu hadapi. Apa yang penting adalah seberapa kuat tekanmu untuk terus berjalan. Tidak ada yang tahu persis di mana perjalanan ini akan berakhir. Tetapi yang pasti adalah bahwa kamu punya kuasa untuk menentukan arahmu sendiri. Bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuanmu, tapi tentang seberapa besar dedikasimu untuk terus melangkah, bahkan ketika jalanan terasa gelap dan penuh tantangan. Ingat seperti Cooper yang pada akhirnya berhasil ke putrinya. Setiap perjuangan yang kamu hadapi hari ini adalah bagian dari perjalananmu untuk menemukan rumah. Bukan hanya tempat fisik, tetapi juga tempat di mana kamu merasa damai, tempat di mana impian dan kenyataan bertemu. Jadi, jika hari ini kamu merasa terbebani, jika gravitasi kehidupan terasa terlalu berat untuk ditanggung, ingatlah bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Sama seperti bintang-bintang yang tetap bersinar di tengah kegelapan luar angkasa, kamu juga memiliki cahaya di dalam dirimu yang bisa menontonmu melalui masa-masa paling sulit. Teruslah maju, seperti Cooper yang terus bergerak maju, meski jalan di depannya penuh tidakpastian. Dunia ini mungkin tampak besar dan menakutkan, tapi dengan cinta, rekat, dan keberanian, kamu bisa melampaui batas-batas yang pernah kamu pikir tidak mungkin. Seperti perjalanan antar bintang yang penuh misteri, hidup ini juga dipenuhi dengan keajaiban dan tantangan. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita tahu satu hal pasti, selama kita berani bermimpi, berani melangkah, dan tidak pernah menyerah, kita akan menemukan cahaya kita sendiri. Seperti dalam interstellar, perjalanan kita bukanlah tentang di mana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dan berkembang melalui setiap tantangan. Teruslah berwipi, teruslah berjalan, dan ingatlah bahwa kamu dilahirkan untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Tidak peduli seberapa jauh atau sulit perjalananmu, selalu ada bintang di ujung sana yang siap menyambutmu. Terima kasih telah menonton!